Berikutnya geram ditolak perhubungan intim, suami bunuh sang istri menggunakan pisau dapur. Pelaku yang melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap saat sembunyi di rumah orang tuanya di Poncol Magetan, Jawa Timur. Belum genap 24 jam, tim reskrim Polres Magetan berhasil meringkus pelaku yang membunuh istrinya sendiri di desa Getas Anyar Magetan, Kamis kemarin. Pelaku bernama Lanjar ditangkap saat sembunyi di rumah orang tuanya di Poncol Magetan. Pelaku mengaku tega menusuk istrinya menggunakan pisau dapur karena kesal. Sang istri menolak diajak berhubungan intim. Pelaku mengaku lama tidak berhubungan intim dengan sang istri karena merantau ke Kalimantan. Entah sepertbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saya tidak berhubungan istrinya. Minta berhubungan suami istri, tidak mau. Bilangnya dia apa korban sama jenengah? Saya bilang tidak mau. Bahasa Jawanya? Enggak-enggak gitu ya. Pokoknya nolak lah ya. Terus emosi. Terus emosi. Terima kasih.